Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rapat ini guna membahas soal peristiwa Duren III yang mengakibatkan tewasnya Brigadir C di rumah dinas X Kadif Propam Verdi Sambu pada 8 Juli 2022 Kapolri menjelaskan secara langsung kronologi kejadian yang mencuri banyak perhatian dari masyarakat tersebut Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh 35 anggota dari 53 dan dihadiri oleh 8 fraksi dari 9 fraksi Sementara dari pihak Polri hadir bersama 8 pelas tim SOS Ini merupakan rapat dengar pendapat kedua setelah sebelumnya DPR RI menggelar rapat dengar pada Senin 22 Agustus 2022 lalu bersama Kompolnas, Komnasam, dan LPSK Rapat dengar pendapat digelar untuk membuka secara gamblang kasus Brigadir C yang isunya sudah banyak beredar Ke masyarakat sehingga menimbulkan banyak spekulasi Kehadiran Kapolri diharapkan bisa menjelaskan dengan cernih kronologi kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambu Dijadwalkan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dan Kapolri ini berlangsung hingga pukul 12.30 Rapat dengan pendapat dengan agenda tunggal Yaitu tentang penjelasan Bapak Kapolri kepada kita semua Tentang peristiwa Durin 3 pada tanggal 8 Juli 2022 Semoga rapat kita kali ini dapat menjadikan penjernihan bagi sekian banyak isu yang sudah masuk ke ranah masyarakat Yang menimbulkan sekian banyak spekulasi Kita berharap dengan kehadiran Pak Kapolri berasal seluruh jajaran Maka ini bisa dijelaskan dengan cernih sehingga tidak ada lagi spekulasi-spekulasi ke depan Itu yang kita harapkan kenapa rapat hari ini kita adakan Terima kasih telah menonton